Intro Assalamualaikum Sobat Islam Makin dipiralkan banyak media sosial Nama Ibu Ida Dayak Sosok yang dianggap banyak orang sakti Bisa menyembuhkan semua keluhan penyakit Yang sembuh seketika dalam hitungan menit Ibu Ida Dayak yang memiliki kemampuan di luar nalar Dikenal dapat menyembuhkan berbagai penyakit Seperti struk, meluruskan tulang bengkok Hingga membuat pasien yang tuli dan bisu Dapat kembali mendengar dan berbicara dalam waktu yang cukup singkat Maraknya kabar yang diekspos terkait hal tersebut Hingga banyak orang mencari tahu siapa Ibu Ida Dayak sebenarnya Yang menolong banyak orang sakit dengan cara yang berbeda Sebab keunikan dan keajaibannya Inilah Buya Yahya yang menjelaskan perihal terkait ini Selengkapnya mari kita bongkar Dengan menyimak videonya sampai selesai Agar tidak salah paham Inilah Ida Dayak sosok sakti yang beragama Islam Bernama lengkap Ida Andriani yang lahir 3 Juli 1972 di Pasir Balengkong Kabupaten Pasir Kalimantan Timur Ibu Ida Dayak yang dalam setiap aksi pengobatan mengenakan pakaian adat Serta aksesoris khas suku Dayak Kalimantan Selalu melapalkan kalimat Tauhid la'ilaha illallah dan kalimat Bismillah Seolah mensiarkan bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah SWT ala semata Dalam setiap operasi pengobatan yang dihadirkan Ibu Ida tidak pernah memungut biaya alias gratis Dan oleh sebab itu sudah ribuan pasien yang datang kepadanya bisa sembuh Bahkan para pasien rela antri panjang Di setiap jadwal pengobatan yang didatangi Ibu Ida Dayak Di setiap kota yang ia singgahi Melihat ramai komentar beragam terkait hal ini Hingga pentingnya penjelasan lengkap terkait apa yang disajikan Ibu Ida Dayak Sebenarnya inilah penjelasan biaya Yahya yang menegaskan perihal penting ini Maka sesungguhnya Allah telah memberikan mahnat keberkahan Bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit Dan Allah berfirman dalam hati sekutsinya Bahwa Allah bersama orang yang sakit Allah bersama orang yang sakit Maknanya kebersamaan Allah Makna kebersamaan Allah disini adalah Pengkabulan doa dari orang sakit Rahmat yang Allah turunkan kepada semua orang yang ngurusi orang yang sakit Siapapun Yang di rumahnya diberi oleh Allah satu orang sakit Sebetulnya Allah telah meletakkan mahnat keberkahan di rumah tersebut Harus faham makna ini Jika sebuah keluarga di dalam rumahnya ada satu orang yang sakit Maka sesungguhnya Allah telah memberikan mahnat keberkahan Bahkan sumber keberkahan di rumah tersebut Siapa yang mendapatkannya? Yang mendapatkannya adalah yang paling serius dalam merawat orang sakit Dan Allah berfirman dalam hati sekutsinya Bahwa Allah bersama orang yang sakit Allah bersama orang yang sakit Maknanya kebersamaan Allah Makna kebersamaan Allah disini adalah Pengkabulan doa dari orang sakit Rahmat yang Allah turunkan kepada semua orang yang ngurusi orang yang sakit Bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan mahnat keberkahan Bahkan sumber keberkahan Dan siapa yang mendapatkannya adalah orang yang paling serius dalam merawat orang yang sakit Dan Allah berfirman dalam hadis kursinya Bahwa Allah bersama orang-orang yang sakit Makna kebersamaan Allah adalah pengkabulan doa dan rahmat yang Allah turunkan Kepada semua orang yang mengurusi orang-orang yang sakit Lantas dengan cara unik dan berbeda hingga terang-terangan dalam membantu orang lain Semua ada nilai pahala dan kebaikan Ketika semua hal tersebut ditujukan dengan keikhlasan Dan sesungguhnya orang yang paling berguna adalah orang yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan bantuan Kembali disini Bu Yahya Ya bukan membahas Ibu Ida Dayak secara langsung Tetapi beliau membahas secara umum semua hal tersebut Semoga apa yang disajikan terkait siapa Ibu Ida Dayak ini Bisa memberi contoh kebaikan untuk kita semua Dalam menolong orang lain Agar semua dilakukan di jalan yang diridui Allah SWT Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa Orang sukses adalah orang yang selalu mencari peluang untuk bisa menolong orang lain Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang selalu berkata Apa yang akan saya dapatkan Menolong tidak harus menunggu sukses Justru menolong adalah salah satu pengantar menuju kesuksesan Mari kita bijak dan cerdas Serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik Terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya Dan kita ambil saja hikmah kebaikan Serta bisa melaksanakan sisi siari yang beliau sampaikan Demikian ulasan kami Semoga ada mampatnya Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harta yang kita cari pagi, petang, siang dan malam itu Belum tentu kita nikmati Maka salah satu investasi akhir sampai ke alam berzak kita adalah Pembangunan Pondok Pesantren Di antaranya yang terpercaya Pembangunan Pondok Pesantren Gunung Pandak Malang Rekaneng Wakafnya BRI 1174-01-00554-560 Atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822-2847-0705 Berkeriskinya anaknya anak soleh-solehah Menjadi penghafal Al-Quran Dan negeri ini menjadi Pahala terus mengalir Meski umur kita telah berakhir Terima kasih telah menonton!